Jawa Barat Setelah mengalahkan pesilat Sumatera Utara dengan skor 27-21 Empat medali emas lainnya disumbang oleh Mohsafril Asad kategori tanding Fiki Abdillah Lubis, Asep Yuldan dan Sani dari Seni Beregu Putra Rizka Hermawan dan Ririn Rinasih dari Seni Ganda Putri Sedangkan pada urutan kedua diduduki Tuan Rumah Sumatera Utara dan ketiga Jawa Tengah Dan ini melengkapi setelah pon sebelumnya di Papua Kita meraih juara pada saat itu dengan 14 medali Pada saat itu 6 emas, 5 perak dan 30 Hari ini kita melengkapi juga dengan 5 emas, 5 perak dan 30 Artinya jabar sempurna menyempurnakan untuk yang ketiga kali Metrik pada pon 2016, 2021 dan 2024 di Aceh Sembuk Di sisi lain tidak hanya jabar yang bergembira Salah satu pihak lawan yaitu Atik Mecak Silat Atika Putriani Dari Bangka Belitung yang mengaku baru pertama kali mengikuti pon Dan berhasil meraih medali emas mengalahkan pesilat rahmatik Dari Jawa Barat dengan skor 40-15 Ini pon pertama saya mendapatkan medali emas dan ini untuk kedua orang tua saya Motivasi saya sendiri untuk hari ini orang tua saya yang pastinya ya Saya berjuang mati-matian untuk kedua orang tua saya Membanggakan nama kedua orang tua saya dan nama profisi saya Gelaran cabang olahraga Pencak Silat yang mempertandingkan 264 atlet Dari 32 provinsi memperebutkan 22 medali emas dari 9 September hingga 13 September Resmi ditutup dengan kemenangan Jawa Barat sebagai juara umum Dari Medan Sumatera Utara Bayu Pratama Kantor Berita Antara mewartakan Terima kasih telah menonton